Halo guys, welcome back to my youtube channel Jadi di video kali ini aku bakalan nge-review produk terbarunya dari Dazzle Mii Yaitu Better Than Filter Essence Cushion Jadi kalo kalian penasaran sama produknya, just keep on watching Packaging produknya kayak gini Tuh, dia warnanya hijau ungu Warna signature-nya Dazzle Mii ya Belakannya seperti biasa ada Relaxpired date sama nama shades-nya ya Di dalamnya ada kaca besar Dan puffnya, puffnya ini juga lembut ya guys Dan dalamnya kayak gini, seperti cushion pada umumnya aja ya Dan dia ini harganya di Rp63.000 dengan berat 15 gram Jadi harganya itu cukup murah ya guys Ini shade N03 ya guys Sekarang kita langsung aja aplikasiin ke muka Ini aku pake satu tab untuk setengah muka dulu ya Nah ini ketika dipencet cushionnya Produknya tuh langsung keluar banyak banget gitu loh guys Cushion-cushion yang lain tuh keluarnya tuh gak sebanyak Dazzle Mii ini Terus dia tuh teksturnya juga kayak lebih cair gitu Perdu peringan banget Ini after dan ini before ya guys Ini tadi aku pake cuma satu tab untuk setengah muka Tapi ini bekas jerawat aku tuh masih keliatan banget Kemerahan masih keliatan Dark circle aku juga masih keliatan ya guys Jadi ini coverage-nya tuh light to medium ya guys Untuk kalian pecinta cushion-cushion full coverage dan dempul Aku saranin jangan beli ini sih Karena ini untuk cewek-cewek yang sukanya makeupnya tuh natural gitu Skin like gak dempul ya Nah ini sekarang aku pengen nge-build lagi di bekas jerawatnya Apakah dia bisa tertutup atau tidak ya guys Nah ini tadi aku build di under eye dan juga di bekas jerawatnya Lumayan menambah coverage Tapi dia masih terlihat banget ya tuh Ini dia yang sudah di blend finishnya cakep ya Soft matte gitu Ini padahal baru diaplikasiin Tapi dia hasilnya tuh gak yang kayak becek Dewi gitu loh Langsung yang kayak nge-set jadi soft matte ya Dan lagi-lagi ini bekas jerawat aku masih terlihat ya guys Jujur aku suka banget sama hasil akhirnya Dia tuh kalo untuk dua tap satu muka Dia tuh hasilnya kayak medium coverage gini Menurut aku cushion ini worth it banget sih Rp60.000 Apalagi kalo misalnya kalian yang suka cushionnya yang gak terlalu full coverage gitu Ini pas banget sih untuk kalian Harganya murah dan juga isinya pun banyak guys Nah ini dia yang udah di swatch hampir 20 menit Ini punya aku swatch yang baru Nih Jadi oksidasinya lumayan ya Ini kayaknya menggelap Satu sampai dua tingkat ya Tapi gak jauh-jauh banget sih menggelapnya ini Ini dia setelah di tap-tap Cushionnya yang sudah nge-set di muka ya Ini sekitar 15 menit udah aku diemin Dan transfernya segini Lumayan banyak ya Jadi Cushion ini tuh harus Diset pake bedak ya guys Kalo gak nanti dia kayaknya cepet buntur deh Sekarang aku mau nyelesaikan makeup dulu And I'll be right back Nah jadi ini dia muka aku setelah aku nyelesaikan makeup Ini aku zoom Cakep banget ya hasilnya tuh Ketika udah di finishing pake makeup Dan sekarang itu sudah jam 5 lewat 36 menit Dan aku kebetulan gak kemana-mana juga Jadi aku akan wear test di rumah Jadi see you guys selama beberapa jam lagi Jadi sekarang sudah jam 10 lewat 43 Jadi tadi aku selesai makeup tuh Kalo gak salah jam 5 lewat 36 Jadi sekarang sudah 5 jam Aku pake cushion ini Ini keadaan muka aku sekarang Sudah cukup oily Terutama di bagian hidung Jadi di bagian hidung sudah banyak yang hilang ya Jadi itu wajar aja Dan juga Ini Di bawah mata aku ini Garis matanya Itu sudah dalam ya Dan overall itu aja sih Oh sama Di bagian atas bibir aku nih Bekas tadi aku makan Bekas ngelap-ngelap gitu Jadi sedikit hilang Nah kalo bisa kalian liat juga Ini di bagian hidung sini Itu dia mostly hilang Dan juga nge-crack Cushionnya pada ngumpul disini ya Disini gak terlalu sih Jadi bagusnya sih cushion ini Dipakainya jangan tebel-tebel ya guys Di bagian hidung sini Sama di bagian under eye Jangan tebel-tebel gitu Tapi inget ya Ini aku wear testnya di dalam rumah Dan aku juga hari ini Lagi gak yang kayak ngonten berkeringat gitu Mostly aku di dalam ruangan AC Dan aku gak berkeringat banyak juga hari ini Mungkin hasilnya bakalan lebih parah ya Kalo misalnya aku wear test Misalnya aku pergi ke mall Dan naik motor Dan melakukan aktivitas di luar ya Dan sekarang aku mau blot dia Pake tisu Mari kita liat seberapa banyak transfernya ya guys Ini dia transfernya Transfernya sih menurut aku ini masih cukup dikit Ya guys tuh Gak terlalu yang kayak banyak banget gitu Dan setelah di blot juga Ini masih bagus banget gitu ya Tuh Tapi buat aku cushion ini masih worth it banget sih Karena memang harganya murah gitu loh Cuma 60 ribuan Setelah 5 jam ini juga hasilnya Bukan yang kayak buruk-buruk banget gitu Kurangan-kekurangannya kayak Cracking dan Creasing itu tuh bisa diantisipasi kok Dengan memakainya tuh Lebih sedikit di bagian-bagian yang gampang Creasing atau cracking gitu ya Overall oke Packagingnya lucu Terus harganya murah Dan isinya juga banyak Dan juga dia tuh selama 5 jam ini Dia tuh gak oily banget juga sih hasilnya Jadi menurut aku cushion ini masih worth to buy kok guys So segitu aja dulu review aku kali ini Jangan lupa like, comment, dan subscribe to channel aku Thank you for watching And I'll see you on my next video Bye guys 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 Bye guys